Ikan Salmon Ini adalah Resto Samudera Laut 73 yang berada di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menyajikan menu stik salmon yang dapat memanjakan lidah. Ada yang unik pada Resto ini. Lihat saja, meja makan akwarium ini. Menyantap hidangan dengan melihat nuansa kehidupan laut tentu memberikan sensasi berbeda. Apun, di sini kita seperti berada di sebuah kapal, bukan? Nah, ini konsepnya kita seakan makan di dalam kapal salam dengan nuansa beda pada akwariumnya. Jadi ada ikan-ikan hidup di bawahnya itu seperti ini. Jadi kita seakan makan ada di nuansa laut, kapal salam dengan meja-meja dengan ikan-ikan hidup yang menemani saat kita bermakan. Ada tiga pilihan saus stik salmon di sini, yakni salmudera atau sambal, barbecue, dan black pepper. Tapi sebelumnya, stik salmon sudah diberi bumbu terlebih dulu. Ya, sebelum dipanggang, potongan ikan salmon dibalur dengan campuran minyak zaitun, cincangan bawang putih, dan rosemary. Dan siap disantap selagi masih hangat. Stik salmonnya masih hangat, dan bagi ikan ini lembut, seger, dan bumbunya merasap. Oke, enak banget. Untuk bedanya mungkin di, bumbunya sudah berasa di sini, ya. Oke, yang jelas sih itu, harganya selalu ingin dibalikan tempat lain. Dengan 78 ribu rupiah, Anda sudah bisa menikmati menu stik salmon sambil ditemani ikan-ikan hias. Nah, stik salmon juga bisa jadi menu alternatif Anda yang ingin makan stik namun tak ingin mengkonsumsi daging sapi. Timistirano Fatra dan Edwin Lantang melaporkan dari Jakarta.